Suling Naga, Jilip 21. Setelah Hang Beng mengeluarkan ilmu-ilmu silat dari Pulau Es, Kuntek terkejut dan terbesak. Dia tidak mengenal ilmu silat itu, hanya merasa betapa ilmu silat lawannya itu makin lama semakin kuat. Karena maklum betapa lihainya lawan, Kuntek yang kini menjadi penasaran dan marah sekali, langsung mencabut senjatanya, yaitu sebatang pedang yang mengeluarkan sinar berkilauan dan hawa yang menyeramkan. Begitu dia mengelebatkan pedang itu, segera terdengar suara mengaum keras yang amat mengejutkan hati Hang Beng. Pemuda ini segera tahu bahwa lawannya memiliki sebatang pedang pusaka yang amat ampuh. Dia tidak merasa juri, akan tetapi bersikap hati-hati sekali. Tahan senjata terdengar bentakan halus dan tiba-tiba saja munculah bilan di situ. Melihat gadis yang sesungguhnya menjadi penyebab perkelahian mereka, dua orang pemuda itu menjadi terkejut. Muka mereka berubah merah dan keduanya tidak tahu harus berkata apa. Bilan berdiri di antara mereka, memandang ke kanan-kiri, bergantian, lalu menatap wajah Kuntek. Dipandang seperti itu, Kuntek menjadi gugut dan untuk menenangkan perasaannya yang bingung, dia kemudian menyarungkan kembali pedang pusakanya dan disimpannya ke dalam buntalan pakaiannya. Kuntek, apa artinya semua ini? Baru sebentar saja kau kutinggalkan, tahu-tahu sudah berkelahi mati-matian bilan menegur. Bukan aku yang mencari permusuhan, akan tetapi dia ini datang-datang seperti orang gila menuduh aku yang bukan-bukan dan menyerangku. Tentu saja aku memelah diri, tidak sudi mati konyol dalam serangan tangan yang keci. Bilan menghadapi Hang Beng yang menunduk dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Dan apapula artinya perbuatanmu ini, Hang Ding? Datang-datang engkau menyerang Kuntek, padahal engkau sendiri sudah tahu bahwa dia bukan orang jahat ketika dia membantu keluarga mempelai yang diganggu oleh fo'awan GUE. Apa maksudmu? Bilan, aku, aku melihat betapa dia tidak sopan ketika mengobatimu, dan aku, aku tidak tahan. Dia terlalu kurang ajar, maka setelah engkau pergi, aku segera keluar dan menyerangnya. Bilan mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tak senang kepada Hang Beng. Pertama, bahwa Hang Beng diam-diam telah mengintai mereka, dan kedua, ia menganggap Hang Beng hendak mencampuri urusan pribadinya. Hang Beng, engkau sungguh lancang tangan. Aku tidak minta perlindunganmu, dan Kuntek ini sama sekali tidak kurang ajar, melainkan mengobati pinggangku dan apa yang dilakukannya itu atas persetujuanku. Apa sangkut pautnya dengan dirimu? Melihat betapa gadis yang dicintanya itu marah-marah dan memarahinya di depan pemuda lain itu, Hang Beng semakin menundukkan mukanya. Hatinya terasa seperti disayat-sayat dan dia pun sadar bahwa tindakannya tadi sebenarnya terburu nafsu, terdorong oleh cemburu yang berkobar-kobar. Bilang, memang seharusnya aku tahu diri, saudara Kuntek, kau maafkanlah aku. Selama tinggal Hang Beng lalu melompat dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu supaya tidak tampak oleh mereka bahwa kedua matanya menjadi panas dan basah. Kuntek memandang kagum. Hebat, dia seorang pemuda yang hebat, ilmu silatnya luar biasa, jauh lebih tinggi dariku dan lihat betapa hebat ginkangnya ketika dia lari. Tentu saja, dia adalah murid keluarga para pendekar Pulau S. Ah Kuntek terbelalak dan mengangguk-angguk, pantas saja tadi pukulannya mengandung tenaga panas seperti api. Pernah aku mendengar dari ayah tentang dua ilmu singkang amat hebat dari Pulau S yang disebut HWI yang singkang yang panas sekali dan SWATIM singkang yang dingin sekali. Sayang aku tidak sempat berkenalan lebih baik dengan dia. Akan tetapi, kenapa dia bersikap begitu aneh dan menyerangku seperti orang gila saja? Karena cemburu. Cemburu? Dia mencintaku akan tetapi aku menolaknya. Agaknya dia cemburu ketika melihat keu engkau mengobati pinggangku tadi. Ah muka pemuda itu menjadi merah. Hening sejenak, dalam suasana yang sunyi menegangkan. Kuntek, aku kembali untuk bertanya kepadamu apakah engkau mengenal orang yang sedang ku cari. Siapakah dia bertanya Kuntek, merasa lega bahwa percakapan beralih sehingga suasana menegangkan tadipun terputus. Julukannya suling naga, pendekar suling naga. Suling naga sepasang metuk Kuntek terbelalak. Tentu saja aku mengenalnya. Bukankah namanya si menguang? Mungkin, aku tidak tahu. Hanya julukannya pendekar suling naga. Tahukah engkau di mana dia dan di mana aku dapat bertemu dengannya? Bilang, ada urusan apakah engkau mencari pendekar suling naga si menguang? Kembali Bilang mengerutkan alisnya. Urusan pribadi. Kalau engkau tahu, katakan saja di mana aku dapat bertemu dengan dia. Dia seorang pendekar perantau, Bilang, tidak mempunyai tempat tinggali yang tetap. Akan tetapi menurut ayah, pendekar itu suka berkelana dan bertapa di sekitar puncak Taihaung San. Terima kasih, Kuntek dan selamat tinggal. Nanti dulu, Bilang. Ada apa lagi? Baru saja engkau menyelamatkan diriku dari tangan Hang Beng dan aku sungguh merasa menyesal sekali dengan peristiwa yang terjadi dengan dia. Dia seorang murid keluarga Pulau Es dan sahabat baikmu. Aku tadi dongkol padanya. Dia terlalu cemburu, ada hak apa dia mencampuri urusan pribadiku? Dia cemburu tanpa alasan. Engkau dan aku adalah dua sahabat baik, dan engkau mengobati aku dengan hati jujur dan bersih. Tidak ada alasan baginya untuk mencemburuimu. Kuntek menarik napas panjang. Dia tak bersalah, Bilang, dan memang ada alasannya maka dia mencemburui aku. Hei, apa maksudmu? Maksudku, dia beralasan untuk cemburu karena, memang sesungguhnya aku pun jatuh cinta padamu, Bilang. Ehaha, ingin Bilang tertawa gembira. Inilah saat yang dinanti-nanti. Memang ia sudah berusaha untuk menjatuhkan Kuntek. Saat meninggalkan pemuda itu pun termasuk siasatnya, akan tetapi tak pernah disangkanya ia akan berhasil secepat dan semudah itu. Mana mungkin? Kita baru semalam berkenalan, Kuntek. Mengenalmu satu malam bagiku seperti telah mengenalmu bertahun-tahun, Bilang. Tapi, tapi bagaimana engkau bisa begini yakin? Ketika kita bercakap-cakap, ketika kita makan bersama, ketika aku mengobatimu, Lalu ketika engkau pergi meninggalkan aku. Perasaanku takkan menipuku, Bilang. Ketika engkau pergi, aku merasa begitu hampa dan berduka. Aku takut kehilangan engkau, dan sekarang pun aku takut kehilangan engkau karena aku cinta padamu, Bilang. Bilang memandang tajam. Yakin benarkah engkau, Kuntek? Ingat, aku hanya seorang perempuan dari darah daging belaka, tidak lemah lembut dan tidak baik budi, tidak pula cantik lahir batin, banyak cacacelanya. Aku yakin sepenuh hatiku, Bilang. Aku cinta padamu, terasa benar dalam hatiku. Kini Bilang tersenyum, senyus sinis dan mengejek. Hem, hem, lalu kemana larinya perempuan hayalmu itu, Kuntek? Pemuda itu terbelalak. Perempuan hayal? Ya, lupakah engkau bahwa engkau tak akan pernah jatuh cinta kecuali kepada seorang perempuan yang seperti dalam hayalanmu itu, yang tanpa cacacela dan segalanya itu? Bagaimana engkau sekarang, hanya dalam waktu sehari saja, sudah melupakan perempuan hayalmu itu dan mengatakan jatuh cinta padaku? Kuntek teringat dan dia merasa terpukul sekali. Aku telah bodoh selama ini, Bilang. Perempuan seperti yang kuhayalkan itu tidak ada di dunia ini, bukan dari darah daging, tidak mungkin ada wanita tanpa cacacela dan cukup. Engkau memang tolol, bodoh, dan sombong. Aku tidak sudi, aku tidak dapat menerima cintamu. Engkau cintailah saja wanita hayalanmu yang bukan dari darah daging, dan tidak akan dapat menolakmu. Selama tinggal dan dengan cepat Bilang pergi dan berlari cepat. Kuntek menjadi bengong. Dia menjadi bingung, tidak mengerti kesalahan apa yang telah dilakukannya kepada Bilang yang menyebabkan gadis itu nampaknya demikian marah kepadanya. Dia tidak berani melakukan pengejaran karena hal itu tentu akan membuat Bilang semakin marah. Dia hanya duduk terlongong termenung, tenggelam dalam lamunan. Dia mengingat kembali segala percakapannya tadi dengan Bilang, juga percakapan mereka kemarin. Setelah kini dia bisa menenangkan pikirannya, nampaklah dengan jelas semua kesalahannya. Aku memang tolol, bodoh, dan sombong. Tetap sekali apa yang dikatakan oleh Bilang tadi, disiknya duka. Kini nampaklah olehnya betapa sikapnya dan kata-katanya merupakan kebodohan demi kebodohan yang tidak ketulungan lagi. Mula-mula dia menggambarkan bahwa dia tidak akan jatuh cinta kecuali kepada seorang wanita seperti yang digambarkannya itu dan tentu saja ucapan seperti ini di depan seorang gadis menyinggung perasaan dan harga diri gadis itu. Kemudian di dalam pengakuan cintanya, dengan amat tolol dia mengatakan bahwa wanita tanpa cacat itu tidak ada. Dengan demikian kembali dia telah menyinggung perasaan wanita yang dicintanya, karena dengan ucapan itu seolah-olah dia sudah mengatakan bahwa Bilang tidaklah seperti wanita hayalnya itu, bahwa Bilang penuh kaca celah. Sungguh amat tolol. Hatinya sekarang merasa berduka sekali merasa betapa keadaan sekelilingnya tanpa Bila nampak sunyi mati, segala sesuatu nampak kurang menarik lagi. Beginilah kalau cinta asmara sudah menyerang orang dan membuat orang itu menjadi korban kegagalan. Yang datang kemudian hanyalah kekecewaan yang lenyapkan gairah hidup sehingga hidup ini nampak amat buruk. Semua ini karena perasaan ibadiri yang menikam perasaan. Merasa diri paling celaka karena idam-idaman hatinya terbang melayang meninggalkannya. Sementara itu, Bilang berlari dengan cepat sekali. Tanpa tujuan tertentu, asal dapat meninggalkan kuntek secepatnya. Hatinya terasa panas bukan main. Tadinya ia ingin mempermainkan kuntek untuk memberi hajaran kepada pemuda yang dianggapnya sombong itu, yang seolah-olah menganggap di dunia ini tidak ada wanita yang pantas untuk dirinya, pantas menjadi jodohnya. Kemudian, ia berhasil menggerakkan hati dan kejantanan kuntek yang membuat pemuda itu bertekuk lutut dan menyatakan cinta kepadanya. Tadinya ia hendak mentertawakannya, merasa girang sebab berhasil memberi hajaran. Eh, tidak taunya kembali pemuda itu mengeluarkan kata-kata yang amat menyinggung perasaannya. Katanya bahwa wanita tanpa cacat itu tidak ada. Padahal ia baru saja menyatakan cinta kepadanya. Bukankah hal itu sama saja dengan membandingkan ia dengan perempuan hayal itu? Perempuan hayal itu yang paling hebat dan ternyata perempuan seperti itu tidak ada. Dan ia sendiri? Dengan demikian ia bukan perempuan yang paling baik bagi kuntek. Sombong. Pemuda tolol dan sombong. Agaknya lari cepat sampai mengeluarkan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya membuat kemarahan bilan meredap pula. Hati yang panas mulai dingin dan ia lalu menghentikan larinya dan duduk di lereng sebuah bukit karena ketika lari tadi tanpa disadarinya ia menanjak sebuah bukit. Pantas saja keringatnya bercucuran, tak taunya tempat ia berlari tadi menanjak terus. Lereng bukit itu sunyi sekali dan ia pun duduk di bawah sebatang pohon yang berdaun rindang. Sejuk sekali tempat itu dan angin semilir mengusir kegerahan. Dengan sehelai sapu tangan diusapnya keringat dari leher dan mukanya, kemudian ia duduk termenung, membayangkan hal-hal yang baru saja terjadi. Ada tiga orang pria berturut-turut menyatakan cinta kepadanya. Pertama adalah Bok Gun, yang kedua Gu Hang Beng dan ketiga adalah Cuk Kuntek. Tanpa disadarinya, ia membanding-bandingkan tiga orang pria itu dan melambunkan kalau ia menjadi jodoh seorang di antaranya. Bok Gun yang tertua di antara mereka, berusia kurang lebih tiga puluh tahun, seorang pria yang sudah matang dan banyak pengalamannya. Bok Gun berwajah tampan dan nampak makin menarik karena dia pesolek dan pandai merias diri. Ilmu silatnya juga lihai karena sebagai cucu murid Pek Bin Losian, dia mewarisi ilmu yang satu sumber dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh CMKWI. Akan tetapi pria ini matuk keranjang, bahkan cabul dan gila perempuan. Juga memiliki sifat-sifat jahat dan curang. Menjadi istri seorang pria macam Bob Gun ini memang bisa saja berenang dalam lautan kemewahan, akan tetapi hatinya tentu akan selalu dirong-rong karena pria ini takkan berhenti mengejar wanita-wanita lain. Rayuan-rayuan mautnya itu semua hanyalah palsu belaka, hanya untuk menundukkan wanita yang sebentar lagi akan dicampakannya begitu saja kalau dia sudah merasa bosan. Tidak, ia tidak akan sudi menjadi jodoh pria macam itu. Apalagi perkenalannya dengan Bob Gun itu hanya melalui sucinya yang menjadi kekasih Bob Gun. Masih muak kalau dia mengingat kembali apa yang didengarnya dan dilihatnya antara BKWI dan Bob Gun, kemuakan yang membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar aneh. Bagaimanapun juga, Bilang sudah mulai dewasa. Belum pernah Bob Gun melakukan sesuatu yang baik baginya. Tidak, ia tidak sudi menjadi jodoh Bob Gun. Lain lagi halnya dengan dua orang pemuda lainnya dan kini diam-diam ia membanding-bandingkan antara Hang Beng dan Kuntek. Kedua orang pemuda itu, Gu Hang Beng dan Kuntek, keduanya sama muda, sama gagah perkasa, sama pendekar dan keduanya pernah menyelamatkannya dari bahaya yang bahkan mungkin lebih hebat dan mengerikan daripada maut sendiri. Ia sukar membayangkan betapa akan jadinya dengan dirinya kalau tidak ada Hang Beng dan Kuntek. Tentu sudah dua kali terjatuh ke tangan Bob Gun Jahanam itu. Gu Hang Beng sudah dikenalnya dengan baik. Ia seorang pemuda yatim piatu yang nasibnya hampir sama dengan nasibnya sendiri. Wajahnya cukup menarik walaupun pemuda ini amat sederhana dengan pakaiannya yang serba biru, seperti seorang petani saja, atau seorang buruh biasa. Akan tetapi kepandainya hebat karena pemuda ini adalah murid dari keluarga Pulau Es. Sayang wataknya terlalu pendiam dan bahkan agak pemalu walaupun budi bahasanya halus. Akan tetapi dia sangat pencemburu, seperti yang sudah dibuktikan ketika dia menyerang Kuntek hanya karena melihat Kuntek merabah kulit pinggangnya yang tanpa ditutup kain, yang memang disengajanya untuk menjatuhkan Kuntek sebagai penghajaran. Padahal, sentuhan itu hanya dilakukan oleh Kuntek untuk mengobatinya, dan hal itu sudah membuat Hang Beng cemburu dan menyerang Kuntek. Ahaha, ia takkan merasa berbahagia hidup sebagai istri orang pencemburu seperti itu, yang tidak mempunyai rasa humor sedikitpun dalam hidup. Sama saja dengan memiliki suami patung hidup, betapapun lihaainya dalam ilmu silat. Bagaimana dengan Kuntek? Pemuda yang gagah perkasa, tinggi besar dan biarpun mukanya berkulit agak kehitaman, namun dia ganteng dan gagah perkasa. Sayang, selain juga tidak banyak bicara, kalau bicara amat tajam dan galak, juga agak terlalu tinggi menghargai diri sendiri sehingga ada kecondongan kepada sifat sombong dan besar kepala. Tidak, ia pun takkan berbahagia bersuamikan Kuntek. Sampai lama gadis itu bengong saja, sampai akhirnya teringat akan nasibnya sendiri. Sebetulnya, dia sendiri tidak mempunyai persoalan, tidak mempunyai musuh karena semua pembunuh orang tuanya sudah dibasmi habis oleh Sam Kwei. Akan tetapi, kalau tadinya ia berhutang budi kepada Sam Kwei, kini budi itu dioproleh di Kwei, sucinya yang telah menyelamatkannya dan membebaskannya dari bencana diperkosa oleh Sam Kwei. Dan ia sudah berjanji kepada sucinya itu untuk merampas suling naga dan kelak kalau sempat ia akan membantu pula sucinya yang ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia perselatan dengan suling naga di tangannya. Pusaka yang kini menjadi milik pendekar suling naga Sim Ho'o itu sudah dia ketahui di mana harus dicarinya. Dari Kuntek ia sudah mendengar bahwa pendekar suling naga yang bernama Sim Ho'o itu kadang-kadang berkeliaran di sekitar puncak pegunungan Tai Haung San. Persoalan merampas pusaka untuk membalas budi sucinya seperti pernah ia janjikan, sekarang telah mulai nampak jalan keluarnya. Akan tetapi sebelum pusaka itu dapat direbutnya, muncul persoalan baru. Pedang Bantok Yam yang oleh subonya hanya dipinjamkan kepadanya, sekarang dirampas seorang. Dan perampasnya adalah seorang pendekta lama yang demikian lihai. Dengan dibantu Hang Beng saja dia tidak mampu merampas kembali, apalagi kalau harus menghadapinya sendiri. Akan tetapi, apapun resikonya, ia harus bisa merampas kembali Bantok Yam. Ia akan ke Tai Haung San lebih dulu, akan mencari pendekar Sim Ho'o yang berjuluk pendekar suling naga dan merampas kembali pedang pusaka itu. Ia akan membujuk pendekar itu untuk mengalah dan menyerahkan kembali pedang itu yang memang menjadi hak dari keturunan CMKWI, karena pendekar itu merampasnya atau menerimanya dari Pek Bin Losian, Susiok, Paman Guru, dari CMKWI. Berangkatlah darah yang tambah itu seorang diri dan karena memang pada dasarnya ia berwatak gembira jenaka, maka begitu ia bangkit dan melangkah pergi, semua pikiran mengenai masalah-masalah yang menyulitkan itu pun sudah ditinggalkannya. Ia akan mencari pendekar suling naga dan tentang bagaimana nanti selanjutnya, terserah saja pada keadaan. Ia tidak mau berpusing-pusing tentang hal yang belum terjadi. Keadaan batin seperti yang dimiliki bilan ini membuat dia dapat menikmati hidup. Kehidupan menjadi indah karena apa yang dilihatnya senantiasa baru. Kebanyakan dari kita tidak mau hidup seperti itu. Kita tergantung kepada hal-hal yang lalu, terikat kepada hal-hal yang akan datang seperti yang kita harap-harapkan. Kita terluka parah oleh masa lalu dan kita terbuai oleh masa depan yang kita namakan cita-cita. Karena terluka oleh masa lalu, selalu mengingat-ingat masa lalu, maka wajah kita menjadi selalu muram dan seolah-olah selalu diliputi awan gelap. Dan karena kita selalu mengejar-gejar cita-cita atau yang kita namakan pula kemajuan, yang bukan lain hanyalah keinginan-keinginan yang diharapkan akan terjadi di masa depan, keinginan akan suatu keadaan yang lebih menyenangkan, maka kita terombang ambing antara masa lalu dan masa depan sehingga kita lupa bahwa hidup adalah sekarang, saat ini. Hidup adalah saat demi saat ini. Yang lalu sudah mati, tak perlu diingat lagi, walaupun dari pengalaman-pengalaman masa yang lalu dapat membuat kita lebih waspada dalam menghadapi segala peristiwa hidup. Masa depan adalah khayal. Lebih baik bekerja keras daripada melamunkan masa depan yang baik. Suatu keadaan yang baik tidak hanya dapat terjadi karena direncanakan atau dilamunkan, melainkan bekerja. Dan bekerja adalah sekarang ini. Hidup adalah sekarang ini. Bahagia adalah sekarang ini. Kalau pikiran kita berhenti berceloteh, berhenti mengoceh mengenai kenangan masa lalu dan harapan masa depan, maka batin kita menjadi tenang dan matuh kita menjadi waspada sekali terhadap saat ini, yaitu terhadap hidup ini. Kita dapat menikmati hidup ini hanya setiap saat sekarang, bukan besok atau lusa. Mengapa pusing-pusing tentang besok atau lusa kalau nanti mungkin saja kita mati? Ada orang tua yang menasehati anak-anaknya agar sekarang bersusah payah dahulu dan bersenang-senang kemudian? Apa maksudnya ini? Apakah anak-anak kita harus sengsara dulu sekarang ini dan dengan bersusah payah, bersengsara sekarang ini lalu kelak akan senang dan bahagia? Betapa malangnya anak yang disuruh begitu? Mungkin dia menurut, lalu bersusah payah setengah mati sampai dewasa, kemudian oleh suatu sebab dia mati. Dengan demikian berarti bahwa sejak anak-anak sampai matinya, hidupnya hanya diisi oleh jerih payah dan susah payah, tidak pernah diberi kesempatan untuk bersenang atau bersuka. Orang tua yang bijaksana dan benar-benar mencinta anak-anaknya pasti akan memberi kebebasan pada mereka, membiarkan mereka tumbuh subur, hanya tinggal memupuk dan mungkin meluruskan kalau tumbuhnya bengkok, akan tetapi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk terbahagia. Sekarang, bukan besok atau kelak kalau sudah tua. Bukan berarti lalu membiarkan mereka bebas semau gue, gila-gilaan, atau bukan berarti lalu acuh terhadap mereka. Sama sekali tidak. Cinta kasih menimbulkan perhatian yang serius, namun tidak mengikat, tidak membelenggu. Kebahagiaan tidak mungkin didapat tanpa kebebasan. Dalam keadaan gembira dan merasa bahagia karena sama sekali tak ada kotoran yang mengeruhkan batinnya, pikirannya kosong sehingga dapat menerima segala keindahan yang terbentang di depan matanya, segala suara yang tertangkap oleh telinganya dan segala keharuman tanah dan tumbuh-tumbuhan yang tercium oleh hidungnya, Bilan melanjutkan perjalanannya menuju ke Taihaungsan, perjalanan yang amat jauh melalui pegunungan, hutan-hutan serta banyak kota dan dusun. Dusun Hangcun merupakan sebuah dusun yang sangat makmur di luar kota Chin'an. Kemakmurannya, berbeda dengan dusun-dusun lain yang tanahnya gersang, adalah karena letaknya di lembah Wongho. Memang, setahun sekali hampir selalu daerah ini mengalami banjir dari luapan air sungai Wongho. Namun pada musim-musim lainnya, tanah di situ amat suburnya dan menghasilkan panen yang cukup bagi penduduknya. Ada sebuah rumah besar sederhana yang dikenal bukan hanya oleh seluruh penduduk dusun Hangcun, bahkan dikenal oleh semua orang di kota Chin'an. Rumah ini adalah rumah keluarga Sumaceng Liyong. Para pembaca tentu belum melupakan nama ini, Sumaceng Liyong. Baru melihat nama marganya saja, orang akan dapat menduga bahwa ini adalah keturunan keluarga para pendekar Pulau Es Sumaceng Liyong adalah putra dari Mendiang Sumakian Bu. Dia cucu langsung dari pendekar Super Sakti Sumahon dan Putri Nirahai, jadi masih ada darah bangsawan dari neneknya. Namun, seperti semua keturunan para pendekar Pulau Es, tidak ada seorang pun yang menonjolkan keturunan bangsawan ini dan Sumaceng Liyong juga hidup sebagai petani biasa saja di dusun Hangcun. Sebagai cucu pendekar Super Sakti, Sumaceng Liyong mewarisi ilmu-ilmu kesaktian dari Pulau Es, bahkan ia pernah digembleng selama bertahun-tahun oleh seorang Raja Iblis, yaitu Hek Imoong. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa lihainya pendekar yang kini sudah berusia 32 tahun itu. Seperti kita ketahui, kurang lebih 13 tahun yang lalu Sumaceng Liyong menikah dengan seorang gadis pujaan hatinya yang bernama Kambi Eng. Istrinya ini pun, yang usianya sama dengan dia, bukan orang sembarangan. Ia putri pendekar Sakti Kam Hang yang terkenal pula dengan julukannya Suling Emas. Sebagai putri pendekar Sakti, tentu saja Kambi Eng ini juga merupakan seorang pendekar wanita gemblengan yang sukar dicari tandingannya. Setelah setahun menikah, suami istri ini mempunyai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Lian, lengkapnya Sumalian. Lian berarti bunga teratai dan nama ini diberikan oleh karena ketika mengandung, ibunya bermimpi menerima setangkai bunga teratai dari seorang bidadari yang dapat terbang dan bersayap. Pada waktu itu, Sumalian telah berusia 12 tahun, seorang gadis cilik yang mungil, akan tetapi ia mewarisi watak ayah ibunya yang lincah, jenaka, nakal dan juga galak. Akan tetapi di balik watak yang kadang-kadang suka mempermainkan dan menggoda lain orang itu terdapat suatu sifat kegagahan yang diwarisi pula dari ayah ibunya. Biarpun baru berusia 12 tahun, Sumalian akan dapat mencak-mencak saking marahnya dan akan berubah menjadi harimau betina kalau ia melihat ketidakadilan terjadi. Dan ia mudah menaruh hati ibah kepada sesama hidup yang menderita. Ibunya pernah marah-marah karena ketika masih kecil, baru berusia 8 tahun, Sumalian pernah mencuri gandum dan beras dari gudang kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Padahal yang diambilnya itu adalah simpanan keluarga mereka sendiri. Untuk menolong orang-orang miskin, ia bahkan berani mencuri gandum keluarga sendiri. Nakal memang, akan tetapi dasarnya adalah karena ia merasa ibah melihat mereka yang menderita dan ia berani mengorbankan diri dimaki-maki ibunya demi kebahagiaan orang-orang lain. Di samping ayah, ibu dan anak ini, di dalam ruang gedung sederhana itu tinggal pula seorang nenek yang usianya sudah 66 tahun. Ia juga bukan nenek sembarangan, karena nenek itu adalah Teng Siang In, ibunda dari Sumaceng Liong. Setelah suaminya, Sumacian Bu, meninggal dunia dan menjadi janda, Teng Siang In mencurahkan kasih sayangnya kepada Sumalian, kadang-kadang malah memanjakan cucu itu. Dusun Hangcun terletak di sebelah utara Sungai Wongho dan tidak begitu jauh lagi dari Peking atau Kota Raja yang terletak di sebelah utara Kota Chin An. Karena tanah di lembah itu menghasilkan sayur-mayur yang baik, juga rempah-rempah, dan ikan yang cukup banyak, maka tentu saja keadaannya menjadi makmur dan ramai. Boleh dibilang hampir semua orang dari selatan yang hendak pergi ke Kota Raja melalui Chin An, akan lewat dulu di Dusun Hangcun ini. Semenjak neneknya tinggal di rumah itu, Sumalian memperoleh guru ketiga. Nenek ini tidak mau kalah oleh putra dan mantunya dalam mendidik gadis cilik itu berlatih ilmu silat. Bahkan nenek ini sudah mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silatnya yang paling berbahaya bagi lawan, yaitu Soan Hang Twei, tendangan angin puyuh. Akan tetapi Sumaceng Leong yang maklum betapa ibunya sangat sayang kepada Sumalian, berpesan kepada ibunya agar nenek itu jangan mengajarkan ilmunya yang lain, yaitu ilmu sihir. Terlalu berbahaya ilmu itu bagi perkembangan jiwanya, ibu. Kecuali kalau dia sudah dewasa, demikian pesannya kepada ibunya. Ayah, kau ini anak-anak tahu apa, ibumu tentu sudah tahu dan akan mengatur sebaik-baiknya, jawab nenek itu dan diam-diam sumaceng Leong mendongkol. Ibunya ini galak dan keras kepala, dan agaknya masih saja menganggap dia yang sudah berusia 32 tahun itu sebagai kanak-kanak saja. Akan tetapi Ceng Leong seorang anak yang berbakti dan patuh, tidak membantah lagi. Suatu hari, pagi-pagi sekali sudah terdengar bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan suara nenek dan cucunya itu ketika mereka berlatih di kebun belakang. Memang nenek Teng Siang ini lebih suka melatih cucunya di kebun belakang daripada di ruangan latihan silat yang tertutup. Di kebun lebih sehat dan baik, katanya, karena di tempat udara terbuka. Sumalian yang berusia 12 tahun itu dilatih berloncatan dan berjungkir balik ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri, akan tetapi bukan hanya berjungkir balik sembarangan saja, melainkan jungkir balik sambil menendang. Itulah gerakan-gerakan pertama untuk dapat menguasai ilmu tendangan Soan Hang Tewe yang amat sukar dilatih, akan tetapi sekali orang sudah menguasainya, maka tubuhnya akan dapat mengirim tendangan dalam posisi bagaimanapun juga. Kaki lebih panjang dari lengan, maka jika ilmu tendangan dikuasai dengan baik, akan berbahayalah bagi lawan. Bentakan-bentakan itu dikeluarkan oleh si nenek untuk memberi petunjuk dan teriakan-teriakan yang keluar dari mulut Sumalian itu memang seharusnya demikian. Gerakan-gerakan itu menggunakan banyak tenaga dari otot-otot bagian perut sehingga perlu dikeluarkan teriakan-teriakan itu untuk mengatur KHI, hawa dalam tubuh, yang selain menciptakan tenaga dalam, juga melindungi isi perut. Gerakan memantul ke belakang tadi keliru. Kepalamu jangan kau angkat, melainkan didongakan dan dilempar ke belakang hingga memudahkan tubuhmu berjungkir balik ke belakang karena gerakan itu menambah daya luncur dan menambah lengkungan tubuh. Nenek itu lalu memberi contoh beberapa kali dan ternyata tubuh nenek yang usianya sudah 66 tahun itu masih gesit dan lincah membuat gerakan sukar itu. Pada saat itu, di tepi Dusun Hangcun nampak seorang kakek tinggi besar. Wajahnya menyeramkan karena penuh dengan rambut, membuat muka kakek itu nampak seperti muka singa. Akan tetapi karena kepalanya gundul dan dia memakai jubah pendekta lama, keseraman wajahnya itu tertutup, bahkan menimbulkan rasa hormat dalam hati orang-orang yang berjumpa dengannya. Ketika itu, kakek ini menyapa seorang kejalan kaki, seorang setengah tua dengan suara yang halus akan tetapi agak kaku, tanda bahwa dia datang dari daerah barat. Selamat pagi, saudara. Semoga Seng Buddha selalu memberkai Anda. Maukah Anda menolong saya dan memberitahukan di kuil atau rumah mana kiranya saya dapat beristirahat untuk melemaskan tubuh dan mendapatkan sekedar semangkuk bubur dan seteguk air? Orang yang ditanya itu merasa senang sekali. Pagi-pagi sudah memperoleh doa restu seorang pendeta, sungguh mujur dia. Maka dengan hormat dia memberi hormat dan menjawab, Losuhu, di dusun ini tidak ada kuil besar, yang ada hanya sebuah kuil kecil untuk pendekta-pendekta wanita. Akan tetapi kalau Losuhu mendatangi rumah keluarga pendekar Suma, tentu Losuhu akan disambut dengan baik. Keluarga Suma terkenal suka menolong orang, apalagi seorang suci seperti Losuhu. Omi Tohut, Suma, mungkinkah dia Suma Han? Si pendekar super sakti dari Pulau Es gumamnya dan matanya yang lebar terbelalak. Orang itu tersenyum. Saya hanya tahu bahwa nama pendekar itu Suma Ceng Liong dan memang kabarnya dia itu keluarga pendekar Pulau Es. Omi Tohut, semoga Seng Buddha memberkai Anda untuk kedua kalinya. Terima kasih. Di mana rumah keluarga Suma itu? Tak jauh dari sini. Harap Losuhu jalan saja lurus kalau melihat sebuah rumah gedung kuno di tepi jalan sebelah kanan, bercat kuning, itulah rumah mereka. Tak salah lagi karena tidak ada lagi rumah sebesar itu di dusun ini. Pendekta lama itu lalu menjura dan pergi. Siapakah dia yang mengenal Suma Han, pendekar super sakti Pulau Es? Sebetulnya mengenal Sih tidak, akan tetapi sebagai seorang bertingkat tinggi di dunia persilatan, tentu saja dia pernah mendengar nama besar keluarga Pulau Es. Pendekta lama ini bukan lain adalah Saichu lama, pendekta pelarian dari Tibet yang kini menuju ke kota raja karena diam-diam sudah melakukan hubungan dengan pembesar tinggi H.O.U. Seng di kota raja yang sedang merajalela di istana sebagai kekasih Kaisar. Hubungan ini melalui seorang kenalan lamanya yang bernama Kim H.W. Anionio yang sekarang telah menjadi pembantu pembesar H.O.U. Seng itu. Mendengar bahwa di dusun kecil itu terdapat keluarga Pulau Es, tentu saja hatinya tertarik sekali. Dengan langkah lebar dia lalu mencari rumah gedung besar kuno itu dan dapat menemukannya dengan mudah. Niatnya hanya hendak berkenalan dan melihat sendiri keadaan keluarga yang terkenal di dunia persilatan itu, bahkan kalau mungkin menguji ketandaian Sumat Ceng Liu itu, disamping ingin membuktikan apakah benar mereka itu demikian Budiman suka menolong orang. Akan tetapi, ketika dia sampai di pekarangan depan, lapat-lapat telinganya mendengar bentakan-bentakan yang menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan bentakan itu memiliki hikang yang tinggi. Dia mengerahkan perhatiannya dan tahulah dia bahwa di kebon belakang rumah itu ada orang-orang yang sedang berlatih silat karena dia mendengar juga teriakan-teriakan seorang anak perempuan yang nyaring sekali. Niatnya untuk mengetuk pintu dibatalkan dan dengan berindap-indap dia lalu berjalan menuju ke kebon belakang lewat samping rumah. Kalaupun ada orang di atas jalan depan rumah itu, takkan menaruh curiga sama sekali melihat seorang kakek berpakaian pendeta berkepala gundul berjalan di samping rumah itu menuju ke belakang. Rumah itu adalah rumah keluarga pendekar dan sudah sering menerima kunjungan orang-orang aneh. Bahkan nenek yang tinggal di situ, bagi orang umum juga sudah merupakan seorang yang berwata aneh sekali. Pada saat Saicu lama mengintai ke dalam kebon dan melihat sumalian, sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong karena kagumnya. Anak perempuan itu hebat, pikirnya. Tepat seperti yang selama ini dicarinya. Sahabatnya di kota raja, Kim Hwe Anionio, berpesan padanya bahwa majikan mereka, yaitu calon perdana menteri HO Useng yang menjadi kekasih kaisar itu, suka sekali akan anak-anak perempuan yang mungil, yang berusia antara 10 sampai 15 tahun. Dan anak perempuan ini sungguh memenuhi syarat. Usianya tentu baru 12 atau 13 tahun, dan mempunyai wajah yang cantik manis. Kalau dibawanya dan dipersembahkannya sebagai oleh-oleh kedatangannya, tentu akan menyenangkan hati pembesar HO Useng. Andai kata pembesar itu tidak mau, lebih kebetulan lagi, anak perempuan itu tepat untuk dirinya sendiri. Bukan, sama sekali bukan untuk menjadi mangsana subirahinya seperti yang akan dilakukan oleh pembesar HO Useng itu, melainkan untuk dijadikan muridnya. Sudah lama dia mendambakan seorang calon murid yang baik dan anak perempuan ini memiliki bakat yang luar biasa. Anak sekecil itu sudah pandai menirukan gaya si nenek dalam ilmu tendangan yang demikian sulitnya. Apalagi kalau diingat bahwa anak ini keturunan adalah keluarga Pulau Us, sungguh cocok menjadi muridnya dan tidak akan memalukan. Dia akan bangga jika diketahui orang kelak bahwa muridnya adalah keturunan keluarga Pulau Us. Bukankah dahulu nama besar Hek Imoong juga terangkat naik karena dia mempunyai murid keturunan keluarga Pulau Us? Pernah dia melihat anak yang menjadi murid Hek Imoong itu? Kalau tidak salah, namanya pakai leong begitu. Tiba-tiba dia terbelalak. Sumaceng leong, demikianlah nama pemilik rumah ini. Apakah bukan Sumaceng leong ini yang dulu pernah menjadi murid Hek Imoong? Dia masih muda ketika itu dan ia mendengar betapa nama besar Hek Imoong semakin menjulang tinggi. Kalau benar demikian, tentu anak ini ada hubungannya dengan Sumaceng leong. Mungkin putrinya. Wah, betapa bangga hatinya kalau sampai putri Sumaceng leong menjadi muridnya. Dan kalau pembesar H.O. Useng mau, pembesar itu pun tentu akan merasa bangga dapat memperoleh anak perempuan dari keluarga besar itu. Pada saat itu, kembali Nenek Teng Siang In memberi petunjuk. Untuk dapat melakukan tendangan jurus ketiga yang datangnya dari atas, engkau harus menendangkan kaki kiri lebih dulu ke arah muka lawan sambil mengayun tubuhmu. Kalau tendangan itu bisa tertangkis, tenaga tangkisannya dapatkah sambut dan kau pinjam untuk melayangkan tendangan susulan dengan kaki kanan. Delapan bagian dari sepuluh tendangan kedua itu pasti berhasil. Kalau dihilangkan tendangan pertama, tubuhmu langsung mencelat ke atas terbawa tenaga tendangan dan ketika meluncur ke atas itulah engkau jungkir balik tiga kali agar cukup tinggi. Dari atas lalu engkau meluncur turun dengan kedua kaki bergantian menotok ke ubun-ubun dan ke tengkuk. Wah, gerakan itu amat sukar, nek Sumalian yang sudah mulai lelah itu mengeluh. Nenek itu bertolak pinggang dan memandang cucunya dengan marah. Ia menyayang dan memanjakan Sumalian, akan tetapi dalam hal melatih ilmu silat, ia memang keras sekali. Apa? Baru sebegitu saja engkau mengeluh. Ingatlah, engkau ini Sumalian, jangan merendahkan dan membuat malu nama keluarga suma dengan keluhan. Keluarga kita tak pernah mengeluh menghadapi kesukaran yang bagaimanapun juga. Tahu, memang sudah menjadi watak Sumalian, kalau dihadapi dengan kekerasan, ia pun memperlihatkan sikap keras. Ia hanya memandang wajah neneknya dengan metel, tajam menentang dan mulut cemberut. Melihat sikap cucunya ini, hati nenek itu menjadi luluh. Ia sendiri dulu terkenal sebagai seorang wanita yang keras hati dan keras kepala, juga kekerasan hatinya itu menurun kepada Sumaceng Leong. Agaknya sekarang diwarisi pula oleh cucunya ini. Nenek itu teringat bahwa menghadapi Sumalian dengan kekerasan sama saja dengan mencari lawan. Ia lalu tersenyum dan merangkul cucunya. Cucuku yang manis, ilmu silat keluarga kita tidaklah mudah untuk melatihnya, harus tekun dan untuk itu kadang-kadang nenekmu ini harus menggunakan gemblengan keras kepadamu. Mengertikah engkau? Melihat senyum neneknya, kekerasan hati Sumalian juga sudah luluh. Aku mengerti, nek. Akan tetapi aku tadi pun tidak mengeluh, hanya mengatakan yang sebenarnya bahwa gerakan itu amat sukar. Cobalah beri contoh lagi kepadaku, nek. Baik, kau lihat baik-baik, cucuku. Dengan teriakan melengking nenek itu lalu menendangkan kaki kirinya ke depan, dan tubuhnya terus melayang ke udara karena tendangan itu tidak ada yang menyambut, seperti dilakan lawan dan tubuh itu membuat jungkir balik ke atas sampai lima kali, hal yang sungguh sukar untuk dilakukan. Kemudian, bagaikan seekor burung Garuda yang turun menyambar korbannya, tubuh itu meluncur ke bawah dan kedua kakinya bergerak melakukan tendangan-tendangan beruntun ke arah ubun-ubun dan tengkuk lawan yang tidak ada. Nah, sudah jelaskah sekarang, Sumalian? Hei, di mana engkau nenek itu tidak melihat cucunya di tempat tadi dan tiba-tiba ia melihat berkelebatnya bayangan orang yang tinggi besar meloncat keluar dari pagar tembok. Dengan hati penuh kecurigaan karena setelah memandang ke sekeliling ia tidak melihat cucunya, nenek itu lalu melakukan pengejaran dan mengerahkan seluruh kepandaya ilmu ginkangnya yang membuat tubuhnya meluncur cepat sekali seperti terbang saja, keluar dari kebun itu meloncati pagar tombok. Ternyata bayangan itu sudah jauh dan menuju ke luar dusun. Maklumlah nenek Teng Siangin bahwa si tinggi besar yang dari belakang mengenakan jubah lebar itu memiliki ilmu berlari cepat yang hebat. Hatinya menjadi semakin curiga dan gelisah, jangan-jangan orang itu tadi ketika ia melakukan gerakan silat untuk memberi contoh kepada cucunya, telah turun tangan menangkap dan menculik cucunya. Mungkin saja hal itu terjadi karena ketika tubuhnya meluncur dan berjungkir balik lima kali di udara, banyak kesempatan terbuka bagi orang yang berilmu tinggi untuk menculik cucunya. Ia pun mempercepat larinya, akan tetapi sampai ia jauh meninggalkan dusun, jarak antara ia dan orang itu masih sama saja. Ia belum juga berhasil menyusul kakek itu. Kini ia dapat menduga bahwa orang yang lari cepat di depan itu adalah seorang kakek gundul tinggi besar yang berjubah, agaknya seorang huwasyu. Memang tepat dugaan nenek Teng Siangin. Ketika ia melonca tinggi tadi, Syai Culama mempergunakan kesempatan itu untuk melayang dan menyambar tubuh Sumalian sambil menotok anak itu pada tengkutnya, membuat anak itu lemas dan tidak mampu mengeluarkan suara. Dan dia pun terus melompat dan melarikan diri karena dia maklum bahwa nenek itu tentu seorang keluarga Pulau Es yang lihai sekali. Dia mengerahkan seluruh tenaga untuk melarikan diri, akan tetapi tiap kali dia menoleh, nenek itu tetap berada di belakangnya melakukan pengejaran, tak pernah tertinggal jauh. Hal ini membuat hati Syai Culama menjadi penasaran dan timbulah keinginannya untuk menguji kepandayan nenek itu. Tidak mungkin dia kalah oleh seorang nenek, walaupun nenek itu keluarga pendekar Pulau Es sekalipun. Dia lalu menggunakan tali jubahnya untuk mengikat tubuh Sumalian di atas punggungnya sambil menanti datangnya nenek itu yang berlari cepat mengejarnya. Akhirnya mereka berhadapan dan saling pandang penuh perhatian. Hati nenek Teng Siang In merasa lega melihat betapa cucunya yang terikat di punggung pendeta itu dalam keadaan sehat walaupun tak mampu bergerak atau bersuara, agaknya tertotok jalan darahnya. Dapat dibayangkan betapa marahnya nenek Teng Siang In yang beratak galak dan keras itu. Sepasang matanya mencorong memandang wajah kakek itu dengan teliti seperti hendak mengenal siapa adanya manusia yang berani sekali menculik cucunya begitu saja di bawah hidungnya. Hal itu dianggapnya sebagai suatu tantangan yang kurang ajar sekali. Terima kasih telah menonton!